Nomor dua, Anda harus militeristik kepada diri Anda. Berani kerja keras, berani kurang tidur, Anda punya jiwa militer kepada dirimu sendiri, tapi Anda adalah penyayang kepada orang lain. Itu saya install Android di iPhone, mau apa kamu? Maka tolong sekarang, informasi tentang kesolehan ini tolong dibenahi, tolong dimatangkan, tolong diproporsionalkan, karena sekarang kesolehan itu disalahpahami melalui simbolismo-simbolismo. Bahwa kesolehan itu adalah orang yang rajin sholat, benar juga, tapi tidak cukup. Tidak ada kesolehan pribadi, kalau kesolehan pribadi itu tidak soleh namanya. Ada yang mengatakan, kalau perlu selama Ramadan, jangan ketemu manusia, kita hanya ketemu Allah. Ada yang mengatakan begitu. Ada atau gendeng ada hari. Allah tersinggung, kalau engkau ketemu Allah dan kamu lupa pada manusia. Hei, manusia itu ciptaanku, kenapa engkau datang kepadaku dan melupakan ciptaanku. Engkau cinta Allah, aplikasinya adalah engkau cinta kepada makhluk-makhluknya dong. Talon istri usia lebih tua 6 tahun, jangan karena kurang duit maka tidak jadi nikah gitu ya. Itu Anda jangan remehkan karena saya menemukan diri Anda di situ. Sebentar, sebentar. Bukan berarti Anda pacarnya lebih tua, enggak. Gini maksud saya, Anda perhatikan tadi, supaya halal, dia bilang tadi. Satu ya, supaya halal. Terus dia mau dengan wanita yang usia lebih tua 6 tahun, itu juga sebuah keputusan mental, keputusan budaya yang juga luar biasa. Jadi itu harus Anda puji. Saya ingin mengatakan sama Anda, Anda ini usianya itu disebut usia milenial. Usia dari, usia Anda ini 20 katakanlah ya, naik turun dikit sampai 30 naik turun dikit. Dia sama saya jiwanya yang milenial. Kecenderungannya adalah, nasionalisme Anda lebih tinggi daripada para kakak maupun bapak Anda. Ini hasil penelitian. Nomor dua, kesolehan sangat penting bagi Anda. Itulah sebabnya Anda kumpul di sini dan makin banyak orang berkumpul seperti ini. Harap Anda tahu, makiahan di mana saja, rutin maupun tidak rutin, yang datang adalah anak-anak muda yang usia milenial itu begitu banyak. Sehingga, Anda jangan terlalu mengandalkan pemerintahan sekarang sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi Anda harus punya, kalau mau memperjuangkan sesuatu, Anda harus tahu bahwa, oke untuk 2 tahun ke depan, perolehannya paling segini. Tapi saya sudah set up untuk ada perolehan kemasalahan yang lebih tinggi, tapi membutuhkan waktu lebih panjang. Anda harus punya paling tiga jangka. Nah, yang memimpin sekarang ini adalah orang-orang usia yang sudah tidak sama-sama Anda. Disiplinnya, akuntansinya, kesadarannya, kepekaannya. Mereka punya web, mereka masuk internet juga, tapi cara berpikir mereka masih pra-internet. Mereka bisa IT juga dikit-dikit, tapi cara berpikir mereka belum IT. Anda ini sudah manusia IT. Anda sudah memiliki disiplin yang agak berbeda dengan mereka. Anda lihat, pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha muda, entrepreneur-interpreneur muda, itu sekarang usianya 16, 17, 18, yang jual tahu. Bula itu anak-anak sangat remaja. Jadi, kita akan punya Indonesia masa depan insya Allah lebih bagus, karena manusianya satu, kesolehan penting bagi mereka. Nomor dua, nasionalismenya lebih tinggi. Nomor tiga, entrepreneurship-nya lebih tinggi daripada kakak dan bapak mereka. Dan mereka inilah orang-orangnya. Jadi, saya tidak menghitung yang sekarang-sekarang ini. Sekarang ini kan sudah. Coba yang bisa bikin puisi, bikin puisi terlanjur judulnya. Sudah apa saja kasih kata terlanjur. Tinggal kamu daftar. Ngerti enggak maksud saya? Apa wis? Bagaimana keadaanmu sekarang? Ya, terlanjur. Bagaimana gubernurmu? Ya, terlanjur. Presidenmu? Ya, terlanjur. Pokoknya semua. Bagaimana ibadahmu selama ini? Ya, terlanjur. Kacau kemarin. Nah, kita tidak hanya hidup sekarang. Kita akan hidup lima tahun lagi. Insya Allah, sepuluh tahun lagi. Dan Anda akan memimpin Indonesia sepuluh, lima belas tahun lagi. Dan Indonesia akan pasti lebih baik. Dan mereka yang sekarang menguasai Anda, tidak dengan mudah seperti mereka menguasai pemimpin-pemimpinmu hari ini. Mereka sekarang hamba sahaya dari dragun-dragun. Tapi Anda bukan hamba sahaya. Anda adalah manusia Indonesia baru. Anda punya cara berhubungan. Jadi kan saya pernah pesan empat ya. Empat ya. Satu, agida dan akhlak. Jadi ketuhanan dan moralmu harus beres. Nomor dua, Anda harus militeristik kepada diri Anda. Berani kerja keras. Berani kurang tidur. Dan Anda selatih tau untuk tidak tidur. Ya tau. Seluruh Indonesia loh ini. Kayak gini ini. Sampai sekarang anak SMP, anak SD sudah ikut maian. Dan jam tiga pagi masih. Masih gitu. Anak SD. Ya. Anda lihat sendiri. Di mana-mana. Di Gersik, di Malang, di mana-mana. Begitu. Anda, Anda, kopasus Anda dan jaga. Anda, Anda punya jiwa militer kepada dirimu sendiri. Tapi Anda adalah penyayang kepada orang lain. Itu ya. Itu syarat yang kedua. Syarat ketiga, Anda harus paham akutansi. Anda harus punya muhasabah. Anda punya perhitungan berbeda dengan kemarin. Sekarang anak-anak masih kuliah sudah bisa kaya raya melalui bisnis online. Melalui. Wah ada inovasi-inovasi baru. Puanganan muacem-macem. Baru-baru semua. Betul enggak? Onok kodok campur gatul. Wah macam-macem. Wah makanan baru macam-macem. Itu jangan dilihat makanannya. Dilihat bahwa ada gejala kreativitas baru pada anak-anak muda. Dan itu di mana-mana mas. Di mana-mana mas. Anda ke Jogja sekarang. Itu perkembangannya tiga, empat kali lipat dibanding lima tahun yang lalu. Karena anak-anak muda. Makanya saya senang ketemu Anda. Supaya saya tidak terlalu ketinggalan zaman. Dan saya sedang ngecek diriku. Kalau aku masih kompatibel padamu. Berarti aku masih tidak. Saya enggak kudet. Lawannya kudet apa? Jadi saya juga tidak boleh. Saya juga harus bisa ngoprek. Saya juga bisa harus smartphone. Enggak hanya jailbreak. Itu saya install Android di iPhone. Mau apa kamu? Kamu pikir enggak bisa? Kamu pikir enggak bisa? Kamu jangan terlalu remehkan saya. Saya dulu ketika komputer baru mulai. Kira-kira sembilan puluhan pertengahan. Itu baru dos. Jadi komputernya gede. Diskette-nya itu gede. Gini dua lima enam kilobait. Itu untuk dos. Masukin. Nanti C-Prom. Ditarik. Masukin si DWS atau si Raid. Untuk ngetik. Ketik, 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 ketik. Belum ada mega. Setahun kemudian baru ada diskette 1,2 MB. Dan yang bisa cuma saya. Di seluruh kantor detik waktu itu. Bukan detik.com ya. Detik waktu detik manual. Dan. Ini karena teman-teman enggak mau belajar. Pokoknya saya yang dimintai tolong untuk booting DOS. Setelah itu masukin si Raid atau W. Anda kan enggak pernah tahu WS sama si Raid. Pernah tahu dulu-dulu. Ya. Terus, kalau di DOS itu kan ada aransemen. Ada auto-exec.bat. Auto-exec.bat. Itu kan Anda tinggal ngurut. Anda lihat. Tak kasih setiap komputer. Ada sekitar 30 komputer di kantor itu. Saya kasih auto-exec.bat. Ini, 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 buting. Terus, tak kasih gambar telanjang. Jadi, begitu, buting, jelek. Langsung, mudah. Cak, biar ini, biar ini. Loh. Loh. Yang kamu pandang, jangan kibot. Yang kamu pandang. Layarnya. Tak, isi gambar telanjang itu. Jadi, mereka bingung. Biar caranya, biar caranya. Nah, itu, itu kan pendidikan untuk supaya mereka belajar. Bukan soal gambar telanjangnya. Meskipun iya juga. Tapi kan itu membuat mereka menjadi tidak betah sehingga mereka mau belajar. Artinya saya belajar terus, teman-teman sekalian. Saya belajar terus sampai hari ini. Pekerjaan yang paling, yang paling update sekarang, saya juga belajar. Saya tidak akan bertah-teman berbelajar. Saya seorang pembelajar gitu loh ya. Oke, jadi dari lagu Anda tadi, saya optimis. Karena kesolehan penting untuk Anda. Maka tolong sekarang, informasi tentang kesolehan ini tolong dibenahi, tolong dimatangkan, tolong diproporsionalkan. Karena sekarang kesolehan itu disalahpahami melalui simbolismo-simbolismo. Bahkan kesolehan itu adalah orang yang rajin. Dan sholat benar juga, tapi tidak cukup. Kesolehan adalah orang yang pakai baju koko. Kesolehan adalah orang yang pakai peci, dan seterusnya. Oke, itu indikator kesolehan. Tapi kesolehan sebenarnya harus dicek melalui empirisme, pengalaman, dan bukti-bukti sosial dari perilakunya. Kan begitu. Jadi kesolehan tolong dipelajari. Soleh itu apa? Dalam Quran ada soleh, kan artinya baik. Sedangkan baik dalam Al-Quran ada soleh, ada khoyr, ada birun, ada ma'rufun. Itu ada proporsinya masing-masing. Tolong dipelajari. Supaya Anda menjadi soleh secara benar. Sekarang ini sedang populer, sejak tahun 90-an itu, ada dibedakan antara kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Ini menurut saya juga yang tidak menyesatkan, cuman yang tidak proporsional. Tidak ada kesolehan pribadi, tidak ada. Kalau kesolehan pribadi itu tidak soleh namanya. Kalau kesolehan itu dia, ya individual, ya sosial. Kan begitu. Tidak bisa kok sendirian tidak bisa. Itu loh teman-teman. Tidak bisa cinta Tuhan, tidak cinta istri itu tidak bisa. Maksud Anda, ada yang mengatakan, kalau perlu selama Ramadan, jangan ketemu manusia. Kita hanya ketemu Allah. Ada yang mengatakan begitu. Ada tau? Gendeng ada-ada ini. Bagaimana mungkin engkau, masa engkau ketemu Allah, tidak ketemu manusia? Emang Allah siapa? Sehingga kamu lupa pada manusia. Allah tersinggung kalau engkau ketemu Allah dan kamu lupa pada manusia. Hei, manusia itu ciptaanku. Kenapa engkau datang kepadaku dan melupakan ciptaanku? Tidak bisa. Kita lihat daun saja ketemu Allah. Lihat Allah ketemu manusia, lihat Allah ketemu sungai. Kan begitu. Tidak bisa. Khusuk itu tidak ingat apa-apa gitu. Hanya Allah dok gitu. Ini Allahnya aku. Tak gudah kan. Mahaku, mahaku. Hei, mahaku, mahaku. Raimu kayak ngunuh mahku. Enak aja. Enggak bisa. Enggak bisa. Engkau cinta Allah, aplikasinya adalah engkau cinta kepada makhluk-makhluknya dong. Enggak bisa. Itu dialektis. Enggak mungkin engkau ketemu Allah tanpa Rasulullah dan umat manusia. Enggak mungkin engkau melihat manusia tanpa ingat Allah. Itu merupakan tunggal. Loro-loro ning atunggal, telu-telu ning atunggal. Gitu kalau bahasa Jawanya. Jadi kehusukan ini jani piye. Coba itu dipelajari. Enggak ingat apa-apa kecuali Allah. Atau justru, kita membawa seluruh kegelisahan kita mengenai dunia dan manusia kepada Allah. Itu khusukan. Yang mana? Yang enggak usah berdebat yang mana yang benar. Ya pokoknya terus saja berusaha khusuk gitu loh. Bentuknya, peroleannya bagaimana terserah prosesmu masing-masing. Ojuk nyala ini, nyala ini. Yang pedo-pedo salah, pedo-pedo enggak jelas, pedo-pedo enggak mesti ini. Kan nanti pasti ketika Anda sudah Rodhiyatan Mardhiyah. Terima kasih.